Intro Saudara pendengar penonton sekalian Kami ucapkan selamat malam dan selamat berjumpa kepada kami dari grup Lenong Sinar Terang Yang dipimpin langsung oleh Bapak Asmat Sofian Yang beralamat Kampung Selembaran Rawalindung Ganggeledek Desa Cenggong Kecamatan Kosambi, Tanggrang, Banten Itulah alamat dari Lenong Sinar Terang Yaitu Kampung Selembaran Rawalindung Ganggeledek Desa Cenggong Kecamatan Kosambi, Tanggrang, Banten Kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Saibullah Hajat sepeluarga Yang mana telah suri kiranya mengundang kami untuk menghibur Bapak Saibullah Hajat sepeluarga Beserta para tamu undangannya Pada malam hari ini kami telah bersepakat bersama sutradara kami Akan membuatkan sebuah cerita atas permintaan dari Bapak Saibullah Hajat sepeluarga Bapak Haji Macang Meminta cerita yang berjudul Durasman mencari isi ilmu dua kalimat sahadat Dengan sebuah cerita Durasman mencari isi ilmu dua kalimat sahadat Cerita ini diminta oleh keluarga besar Saibullah Hajat Marilah kita saksikan dari awal hingga akhir Selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan pada mesem lo! Gue gamparin satu-satu setruk Begitu napa? Gue udah sewot aja dong Ngeliat tukang kromong Kenapa? Apa ketimbun suri gue empat bronjong gak dibayar? Bagus ya? Apa bagusnya? Mana suruh gue boleh utang? Tukang klenen kan senyum aja dong Gue gak tega ngeliatnya Ini kenapa? Begitu gue intip motor di rumahnya Tinggal satu hari lagi dong Impas Ditarik Tukang tariknya ada disini Siapa? Oh no tukang goong Yang risin? Bukan! Kemarin mah ketemu gue di jembatan AIP Bawa motor ninja empat tak Ngapain itu? Gak tau orang di belakangnya buntelan karung Apaan itu? Iya begitu gue cabak lembek Ya anak tikus kali di karung Maksud hati memeluk gunung Tapi tangan kagak kesampean Pikiran lagi bingung Tiap hari gak punya beginian Tau lu beginian Apaan itu beginian apaan? Kalau kata anak sekarang macuan Oh cuan duit Iya Cuan bukan si licuan Do Siapa yang ngomong? Ha? Siapa yang ngomong? Emang bukannya lu yang ngomong? Hah? Tuh tukang romong Cuma hidup gue sebatang kara Bapak kagak emak kagak Ke bini-bini kagak ramjata Bini dijualin Hah? Tuh tukang bini dijualin Apa dijualin? Tapi ini itu Emang semangka dijual Timun kehabisan bini dijual Sungguh malah nasibku dok Iya 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 Kalau begini rasanya ingin menjatuhkan air mata Jangan ditiup lu Hah? Jangan ditiup Awas ditiup Ini dia iya Lu takut selempangnya niup suling berbunyi bangsing Iya Bangsing ditiup berpata-pata Kalau kawin jangan sama tukang suling Kenapa? Anunya patah Masih penting Tau yang di depan mah gak bangun Iya Lu tau aja Bangun dia Kalau kata orang mau nonton gua Si GPR asli anak Banten Serang Dok Jauh juga ya Tau Punya ilmu gua bisa ngilang Sakti Sakti Bagaimana ngilangnya itu Lalu ada yang nabi utang gua ngilang Kenapa lu bongong? Hah? Enggak bangun Hah? Enggak bangun Yang ngebangun siapa? Oh nong di depan Gue mah kata lu ya Bukan gua yang ngomong nih Siapa? Jadi kehidupan gua sekarang Menyandiri Waduh Menyandiri Iya ilah Lambat tangan Masak sendiri Makan sendiri Cacahan dikat Cacahan dikat Tidur juga sendiri Bangun ya? Bangun mah berdua Yang berdua Yang berdua Yang berdua masih apa Ini Apa itu? Tantolangan Kak Ya ilah Kemana Kawinan Bapak Selasa Tidur juga Tidur juga Tidur juga Tidur juga Tidur juga Penatian Dan Tidur juga jadi gua kalau ketemu kawan sekarang dipanggilnya duren dimakan tokek partinya tuh dudak keren kantongnya bokeh tukang gendang maduren sawit partinya lagi udah keren banyak duit oh iya nyawer aja disproduk iya apa nyawer ngejual motor gua naik deh kalau tukang gambang mah beli duren pake senal jepit merek soalau pulangnya beli tenong ke jalan Trisakti apa artinya lagi tuh dudak keren matanya sipit kaya Andilau pimpinan Lenong Anita Nagasaki panjang amat koperi begitu gua sebut Anita manggil kuah kemari bang gue barangin dulu dong emang utang berapa duit eh siapa yang punya utang jadi bukan lagi utak kakak dia mau eh gue parang dulu ya parangin hai 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 toh lokas bungkus duitnya Rp20.000 apa aku 223mu ke Bandung gua jadi 520 rejeki mah walaupun banyak sedikit gak kita ucapkan bunga surgawinya bener iya Anita tuh yang punya naga sakti bener dikasih murah duit ini dua lembar berapa itu sampai ke tajung kait mah Rp20.000 berapa Rp20.000 di matanya melotot aja Rp20.000 ya jadi 520 tuh catatannya 500 kemana kemarin-marin 500 jadi panjer diambil berangkat lagi dong iya iya beli kaset kapolandia jauh tau lah tukang kaset kayak film India eh gua kantongin dululah ripot amat kayaknya beda amat tukang suling mah apalagi durin dimakan kata apa artinya tuh udah keren palanya botak hai 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 lanceng bayar lu mau gua di bayaran gua malu hilang lagi aja da bayaran gua tiap hari ngeguntingin bayaran gua aja belum si motornya gua kompesin emang gua punya motor lah itu lu kalau manjak bawa apa sepeda listrik omong punya omong gua jadi anak jalanan Hai ya kalau emang enggak di jalanan Hai berdua sama kawan yang nama macet kawan gua do dari merah-merah punya kawan iya yang tangannya begini aja Oh iya iya kalau laksana kabel enggak pernah kongselet bener Iya orang-orang kecilnya bareng sama gua sering gua dupakin Tuhan bener-bener ciceplek masih di bawah naungannya Bang Kilap ah baik belum kompromi kepada saya punya kau lempar ke pelan gedor bumiayunkan tangan apa jadinya selamat menikmati 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 dari ini dari ponatan ini Romano di budgetnya tamat ya set Jok puntelannya kenceng mesennya merapi tuh ponakan katanya nicing buat bayar MBK uset 7 ribu wey ponakan Wira mesen merapi buat bayar MBK besok Senin katanya atau 7 ribu MBK 260 kurangnya banyak pengen dikepung-kepung masih duit alhamdulillah dikasih duit ponakan sama temen ambil 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 ponakan juga ponakan juga alhamdulillah alhamdulillah sodara banyak bos oncom makasih iya sama ponakan juga Wira makasih kantongin dulu ah ayo ambilin aja ya tadi ambilin kantong belas ini mah nyeplos nih ambilin ayo bini gue kemala sekarang kantong nih gak dijahit-jahitin atau nyeplos mulu kemarin dibagi 3 ribu nyeplos abis sampai dimana tadi gue dong yang namanya merceplek gaul dong jawara tukang jalan siapa yang gak kenal merceplek ngomong 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 ngutidur kawan banyak banyak apalagi yang disebut tau loh kenal siapa bang benjol alias bonteng orang yang bijak apalagi pak haji kawan gue sejalan senang susahnya sama gue bareng sekolah bareng bahkan pergi ke tanah suci juga iya dia sendirian sama biniknya bareng gak ada maka tanah suci ke bendarat naik kapal gue maka tanah bang nah iya sama sih disana gue sorban banyak sama peci putih makanya bersyukur yang namanya pak haji macang sekarang udah menjadi haji haji yang mabrul haji yang bijak gak pesta dilanggap lenong nih hiburan buat masyarakat yang tadinya bingung di rumah yang tadinya kesel di rumah ada di mari ketawa itu namanya orang bijak sama tukang keromong juga ya sama haji mabur dia iya atau haji mabur maji mingat namanya ntar lagi gue nyampe pak haji macan ngasih duit buka gue do kemarin begitu ketemu plek lu kawan gue inget jasa lu saya jalan seminum sama gue dikasih 4 juta pak haji macan hebat ya orang hebat sama orang bijak waduh gue gunakan duit buat kebaikan ngasih lagi ketemu sama gue 4 juta ngasih lagi 6 juta 10 juta 10 juta aja macan ngasih sama gue hebat bener ya ngasih lagi 15 juta datang ke rumah gue jadi 25 juta iya pusat kecomberan gue diukur lah itu ngasih duit banyak-banyak gak ada artinya buat apa dia kecomberan gue diukur di belakang makanya sekarang neido iya 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 bini gue sekarang jadi PNS PNS ngerti lo PNS pokoknya negeri PNS bukan pegawai negeri si bukan PNS lah apa artinya PNS artinya pengangguran nunggu sore iya asal lakinya gak pulang ini bener nungguin lakinya gak pulang diketik aja diamprokin kekopra ayo ya yang namanya macepi guyon humor sudah pekerjaannya kawan yang berama si Gaper pimpinan Bang Kilap sebelum samper pimpinan tunggu pendekawan si Gaper namanya mau kir pendapat dar bumi lempar kepalan bagaimana mesti kekopra 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 Terima kasih telah menonton 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 baru bisa ngesot berhubung bini rumah bibirnya kagak rata jadi tadi ah baru bisa ngetot bisa ngetot berarti pikirkan lu ngeras aja si kiranya sebenernya play yang ngeras lu apa kuas emang dia ngomong apa itu Cable ngomong apa tadi tadi iya kata dia yang satu masuk sekolah SD kelas satu iya yang kedua katanya nggak nggak begitu apa tadi ngomongnya bagaimana ngesot ya kalau kata yang bener ma jalannya masih ngesot dia bilang nah itu ngesot udah udah sekarang kita begini ya ya lu kan kawan gua nih boleh dikatakan kita yang disebut tukang jalan tukang jalan kemana-mana nggak jalan yang punya motor nggak punya motor nah makanya gua mau datang jauh ke tempat lu gua mau kompromi mau cerita iya mau curhat nah sebab yang namanya gua jadi tukang jalan boleh dikatakan gua ada jenuh bener juga loh jenuhnya kenapa kita kalau misalkan jalan siang malam udah pasti tuh orang mencurigai kita justru itu berhubung tahun-tahun tahun yang lalu dahulu kita merampok ibarat kita jalan luas kita hasil nggak mungkin kita dapat tertangkap tapi karena sekarang kita merampok merampok pagi udah pasti sore kita ditangkap sekarang udah jaman canggih nah kita buron ke gunung-gunung udah bisa ngepel iya buron ke perembang-perembang ada polisi ada polisi iya ke Cirebon juga ada polisi Cirebon ada polisi iya cuma yang gua pikirin siang malam nih plek ya kadang gua juga nggak habis pikir karena lu kawan kuat kalau kita kagak makan kagak ngerokok walaupun gua bujang ah ah kagak pantas kelihatan orang kagak makan bener pendapatnya kalau kita ungkulan kerja ngaduk proyek banyak memang tapi kita nggak kuat bukan pak bukan paknya kita tukang panggul bukan paknya juga bagaimana caranya nih kita supaya dapat duit supaya kehidupan kita juga tenang ibarat kita menangkap ikan di dalam air ikannya kena airnya jangan sampai putar ya kakak kotor kalau tujuan gua iya bener pendapat lu gua nggak bisa menerangin gua bisa menerangin di hadapan lu tapi kita punya pimpin nah bangkilap nah maksud gua kasih itu mungkin dia bisa pendapat pikirannya kita ngaduh hal nah sama bangkilap kita bodoh itu bintar kita boleh dia yang ngadih boleh dia kalau kita bukan mengaduh hal kepada bangkilap nah siapa lagi bener kata disitu kita mengeluh apa kekurangan kita kurang makan perlu pakai itu cerdas otak lu jangan lama play ini sekarang iya jangan lama rumah tangga gua ayo kita berangkat berangkat baik dari perangkat kiri singgapir ke tempat bangkilap bagaimana kabar bangkilap berangkat selamat menikmati si kilap jago anak bogor buat tuh bogor rupanya liatin gua loh nih ini kagum ketanya kagum buat telan dari kaki lu gak tau hidup gua sekarang lagi keadaan manda rita bini mampus mertua modar mati yang siapa Nenek pecah mampus itu bini itu bini lagi bini gua yang siapa namanya ya bini gua iya bini gua namanya iya 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 bini kakinya peduk diceritain iya sakit apa lagi mati bisa mati begitu kayak gitu juga sampe punya anak satu siapa itu bini gua oh udah gede anaknya laki perempuan jadi kalau mau tidur sama bini gua minum dulu waktu orang udah mabuk apakah dikacar iya 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 ketahuan kali dikata jalanan besar iya iya orang mabuk iya punya anak satu laki perempuan perempuan udah gede tujuh belas tanggal dua besok wujur semang itu gua mau sekolahin ke negeria tempat orang-orang hitam negeria dimana itu sana di negara kangguru waduh negeria apa sih di australia nih ngambil S1 tahun depan ke inggris ngambil S2 tahun depan lagi pulang ke indonesia S3 dah enggak dagang S dagang ini kali Solo cakep anak gua kemarin di lamar sama tukang bakul aduh orang mana itu enggak tau bawa sepeda sih gua injak-injak sepedanya berani-berani anak jagoan waduh bawa sepeda iya anak jagoan merancong bawa sepeda walu-maluin gua aja gua injak-injak habis pada patah itu anak namanya siapa namanya iya namanya itu anak karena emaknya lagi hamil 6 bulan iya iya dengan nama emeng jadi gua namain si Anggora kucing luar negeri ya iya bebunyi mew oh begitu ya Anggora waduh aduh cakap anak gua ya aduh waduh ngapain di dalam mbak 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 udah jangan nangis aja emak yang udah mati jangan ditangisin ntar babak kawin lagi sama orang cogrek emang emang babak masih laku iya babak menang kayak mas 24 karat bener neng tau lu mas 24 karat mas 24 karat iya asal dipilih-pilih gak dibeli aja bener enak mau masak pak udah masak tapi berasnya gak ada pak gak ada berasnya habis pak ngutang di warung warung mana pak iya warung di depan kalau gak dikasih bilangin babak ntar warungnya gua dupakin anak jagoan gak boleh ngutang anak jagoan makan mukanya muka tembok begitu gak tau malu emang kemarin ngutang ngutang lagi bayar kenapa kenapa mamak iya mamak anak dasar kurang bapak mah begitu ngomong kenapa bisa begitu waktu emangnya udah mau lahir gua ditangkep emang kalau ada di rumah mau gua tuain gak begini ngomongnya idiot ini anak kan tadi kesekolahan mbak kasih tuh snp iya mbak habis kenapa eneng udah suruh pulang lagi bapak kenapa lu ngomong be kapur eneng ditagi bayaran bayaran iya mbak anak jagoan emang gak bayaran loh luangan gua rubuhin sekolahnya anak lu aja bayaran apaan gua rubuhin sekolahnya emang bayaran bayaran loh berapa bulan udah tiga bulan mbak guru lu laki perempuan perempuan mbak bilangin sama guru bu ntar dibayar sama bapak saya bulan tiga tuh tenang neng bulan tiga neng bulan tiga mbak januari februari maret bulan tiga lah bener ini bulan tiga januari februari maret bener bulan maret lu lagi gak pada makan sekolahan ntar kalau bulan udah berderek tiga mici pelin nombok punuk juga gak ada dari mana gua mau bayar kerja kagak gajian bron udah jangan nangis jangan nangis pak kenapa pengen gak temen-temen pak kayak temen lu iya pak iya temen lu kan sama maksudnya punya motor tapi gak ada suaranya pak oh bapak tau gak gak tau bapak nong motor semua gak ada suaranya ya gak ada suaranya pak oh motor listrik ya itu ini anak tolol lebarah kalo pergi ke kampung melayu pulang listriknya habis nonton lu anak tolol nih orang nge-trend mama mendingan bapak beliin motor yang pantatnya gede nah bener tuh ada yang setangnya tinggi kayak orang baca koran iya gak tau katanya motor memek bapak bukan iya yang setangnya tinggi pantatnya gede motor apa memek iya bang iya iya itu motor N-Mek iya kali bapak bangga sekolah apa namanya N-Mek iya kali memek udah jangan nangis bang anak pulang malem mulu dia anak kalo belajar katanya alasannya di rumah pulang pagi rasa jangan jangan emang gak boleh itu menjatuhkan martabak orang tua di martabak katanya biar cepet pinter bang oh iya 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 mbak tadi lo mau pesantren lo mau mbak dimana pesantren yang bagus loh sekarang banyak anak gua mau pesantrennya yang mondok iya yang gak pulang-pulang bukan pesantren kalong bener kalo kalong mau pergi maghrib pulang bodugisa iya itu namanya pesantren kalong iya lain lo mau yang mondok pulana no iya dimana yang bagus pesantren dadab ceng in tuh mondok jagung oh yang lampunya kelap-kelip iya tangan no itu bukan pesantren abis apa itu bukan pesantren tempat orang benerin jarum jemtangan kalo jarumnya udah pada oblak dibawa kesitu oh jarumnya iya kalo jarumnya udah gak lempeng dibawa kesitu iya jadi bunyi tak 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 kayak begitu tangan-tangan iya mbak nanti babak carin pesantren lain ada mbak ada dimana mbak kalo orang pesantren aku tuh bisa ngaji ngajinya gimana mbak badua di atas badu badua dibawa bin ngejatuh badua tidak pembun artinya apa bandalan ditambah lama sabun bocor bocor itu pesantren namanya itu ngaji cecurutan salah iya yang kitab itu yang ada eja-ejanya ceturutan iya kata gue mau cecurutan cus ama cus ama udah jangan gak boleh mbak anak ini anak bela warna ini rasa gue iya sudah berapa hari kemudian iya iya beda warna ini iya udah bacain dibacain mbak iya 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 kenapa kenapa lo nanyain babak usaha dong mau dengada rumah kecil mbak nungu pengen kayak temen nung ah ah pengen jadi biduan nah bener itu bener hasilnya gede iya mbak sawerannya banyak pak gak demen gua lah emang kenapa anak jadi biduan apaan kayak tadi aki-aki udah mau mampus maksudnya lu mbak keriwakan itu biduan tega-teganya yang jalannya yudho yang ayu boge itu masih dikerjain juga duitnya biduan kejam kalau gitu biduan waduh perampok biduan anusaha ya tapi jalannya orang-orang yuga-yuga waduh duit jadi poroti jadi aja kumumumumu biduan slo perampok secara halus jangan-jangan jangan tak boleh mbak tetangga babak di biduan nama biduan bebeknya 600 habis terus kalau menyawer jual 20 kalau menyawer 20 jual tinggal 20 ketahuan nama bininya dia berantem dong pager apa pada jeblak jangan-jangan mendingan lu jadi dong not ma bener nih emang kalau orang lain-lain kalau biduan menyang soek mulut atas tuh ini kalau download bak lu rasain aja tunjuk nih apalagi lu ketemu orang Ambon mata lu bisa kekambingan emang mata kekambingan kayak gimana yang hitamnya enggak ada mati kali kata gue mau mati baru gue tanya kenapa lu mata lu yang hitam enggak ada kata dia ngena gini gantung orang nguli-nguli yang udah-udah no ya Bapak ini ngalu masa rumah kecil ya lu tidur jangan sembarangan besok Bapak bikinin kamar Bapak memang kenapa Bapak kalau membalik salemegang lulu membalik begitu Iya kata gue lembek-lembek eming enggak tahu kilometer kecama emang lembek lembek orang wajib mau sembuh kerendam hehehe belajarin ilmu Bapak ilmu yang kuda-kuda ya enggak 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 kebo-kebo lemari dajarin apa nih anak gua ajarin pukul lah perbuan dajarin pukul siapa tahu ntar jadi gangguan anak-anak pang-pang-pang lagi-lagi bang sekali lagi ada punya nganti-ngantinya kepelek sepeda Oh kampung melayu sama ketanjung pasir kalau malam minggu ngabu ada motornya segala botol aku atap bisa-sampai gua di jalan diterajang sama dia prepet larinya kenceng gua pake sewan sawan se-sewan lihatin iya Bapak lihatin mata melotot Iya Bapak jurus yang Bapak belajarin neng Bapak 40 hari 40 malam nggak makan nasi neng makan ya Bapak kuduk kudih kuri lain nasi mau duk mah lah iya uduk ada daun salamnya Oh dimakan enggak yang makan daun salam orang payah namanya coba melihat iya Bapak Hai tuh modalnya lu kenapa jurus ngeti dibawa-bawa ngeti deh itu kan Bapak yang ajarin dasar makolotnya bekas dong-dong ngerti deh jangan dibawa nggak boleh Pak itu membangunkan bulu Roma coba-bawa lihat sekali lagi iya Bapak diam jangan cengar-cengir gua bukan pacar Ruti anak kau diajarin orang tua jangan lakukan tangan pada keriting begini malu sih lagi kecil lu bedongnya pake kraras bedong anak pake bujur jadi tangan lempeng perut nggak jembluk perempuan kalau udah perutnya jembluk pake apa aja nggak pantas Oh tetangga gua orang kalang serang perutnya jembluk hahaha gue jadi kecapi asem Bapak boleh megang tangan lu no iya kasih boleh kali Atau Bapak jadi panjak dimana senang ya no di luar nggak boleh megang di dalam jam nggak boleh megang mati Bapak bisa melotot no boleh kali boleh enggak ketek lu go jengkol tahu aja misalnya jengkol tadi tarik coba nyekere tangan bagus tapi kaki kurang lebar lebarin tapi disitu ada barang terlarang bagaimana kalau kecabak eh eh satu dua tiga ya kenapa itu ya ada bau kampret kebakar ilok ada kampret disitu mungkin ada sarangnya Om gelap Iya itu bukan sarang kampret apa tuh itu itu sarang pahlawan dari gua selarung jadi kalau perang ditembakin ngumpet disitu dia betah enggak betah tarik Anggora iya Pak sekarang babas udah merasa bosan hidup iya Pak jadi perampok setiap hari lu tungguin ntar temen-temen babas dateng ya Oh ada temen babak ya bilangin iya Pak di dalam lagi mempanin ayam ya Bapak masuk dulu ya no ya Pak greon hai 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 Sabatu 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 hai 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 bukannya Sabatu sendal jepit sendal jepit sendal soalau artinya matanya sipit kayak Andi hai 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 eh orang jelek siapa yang jelek Oh Hai kadang barah disuruh masuk mah buat dikatain jelek ntar dulu ini sama perempuan Hai apa betul ini tempatnya banggil kamu nanya sudah tentu minum saja remasil obatnya dicangking pegelino itulah obatnya hai 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 lambatnya sebuah gambar ini nyambut eh eh sedu poin aja lu mau ngapain kesini apa betul kamu anaknya banggil oh lu belum tahu siapa gua gua udah pasti lu dengerin gua punya pantu gua gua dengerin sampai pagi taro lilin di atas lap nih kenalin gua anak sekilap hehehe hehehe tuman plek kalau nggak dibalas tuman gua balas sama gua Hai ikan sembilan dibungkus sama kelap udah dibungkus ditaruhnya dibokor terus lu bilang anaknya bengkilap tapi sayang punya pacar orang robokor tau kemarin ketemu gua hehehe kenapa jangan suka bikin gosip siapa yang bikin gosip udah sekarang lu berdua apa ada perlu apa gua mau perlu ama bapak lu pengkilap lu sebelum masuk rumah tangga gua lu jatuhin kalau bagian yang ngejatuhin gua per lu udah nafsu aja ke perempuan mah lu nggak bisa ngejatuhin iya kalau lu nah lu yang jatuh gua nimpah dari atas joket joket itu namanya dia PA lu geblok iya kayak naik perau ya ombak barat kecemplung kecemplung dia bilang katanya jatuhin dulu lu jatuhin dah gua liat dari jauh iya gua dari jauh ayo nang ayo Kemana anak gue itu? Anggora! Iya, Bapak! Udah nyampe di garapan. Mana gak pake celana dalem? Abis diperkosa tukang sudu. Anggora! Iya, Bapak! Tungguin Bapak ya, Nong. Iya, Pak. Anak-anak boleh kepingin. Ini tuh anak. Siwa! Iya! Gua kira mau terbang, Per. Gua pepegangan tiang, urat gua petik terakpek. Gua mepek mendak-mendak. Usai kayak semar. Takut yang ngelangkain gua. Hei, Anggora! Sini, loh! Apa? Ini anak cakep-cakep. Error nih, anaknya. Lu kenapa? Lu berantem gua ditinggal lari. Emang gua ke media puter, dajak muter mulu. Gua kebelet. Ngapain lo kebelet? Kebelet? Pipis. Pipis? Per, per, per. Kalau pipis apa, per? Pipis. Iya. Laper. Emang pipis lapar? Lapar. Yang lapar sama gua. Sama. Jadi lo abis pipis? Iya. Bener! Kalau gua ngejatuhin, lo harus bisa ketemu sama bapak lo. Lo masih berani? Gua udah jelas. Ayo. Awas, belah-belah itu. Gak baku. Ini gua, angkep nih. Lawan nih. Lawan. Anak jaga gua. Mantang, mundur. Lawan. Lawan. Hati-hati nih. Dua, 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 dua. Aduh, kok kok di bapak dit? Hati-hati, berapa mu yang lo mampus? Lah, emang bapaknya siapa? Iya, iya gua. Eh, bapak. Diapain lo? Neng dintit, bapak. Berapa kali? Dua kali, bapak. Nah, bagaimana juga bapak andein? Andein nih. Mana begininya ngangsekmu dulu, Pak. Olah TKP. Tempat kejadian perkara. Sampai sobek, Kak Endong, Pak. Mana di olahnya? Dua, Pak. Tuh, masuk. Tuh, masuk. Hai, masuk loh. Oh, lagi? Ayo. Majakin lagi. Ho, lagi! Terima kasih telah menonton! 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 berpakaian muslim berarti orang tetamuannya itu bagus orang bagus orang baik kalau gitu kira-kira coba jadi menurut abang ini kita berubah berubah Maliwarna Maliwarna Oh setelah Maliwarna baru kita berangkat ke Cisau Oh ya Oh begitu play nah berarti nama juga dirubah nama dirubah Bang iya coba gimana Bang dulu Anggora pakaian bapak bau Mari lo nyari pakaian ya kan lo disuruh nyari pakaian pakaian dimana jangan lagi dijemur di samping musolak di mana lalu ntar belakangan nyarinya lo cari-cari jangan pulang lo tuh jadi kalau kita nyamar menjadi Ustaz ya 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 menjadi kiai berarti nggak ketahuan nggak ketahuan ya bener abang kalau gitu mah ini politik ini dok ya kalau ngerapak pakai baju hitam berarti kita udah dicurgain bener kata si keplek awas ada duitnya tuh 60 hilang lagi lu membang sama duit berubah ini gua nyari baju kemana ya tapi tak yakin mau mampus diambil mana jalan Udaya Gayu gua nyeliatin di dalam mata gua air mata gua ngetes biduan merenjata gua nyeliatin air mata gua ngetes si keplek kemana dapet lo plek lu dapet dimana itu dapet dimana ya gua kan kawan banyak dibalik gua minjem aja kaji macang ya ngasih denger sini baju jubahnya ini sama sorban dikasih lagi pecinya dari Mekah demennya kaji macang mau gua dikasih kalau kamu dari tenabang ini tenabang enak abang ngomong-ngomong kemaranya nyari Rp2 nyarinya kemana ini atau kemana kawan minjem Oh Oh ini tempat kita Bang si keplek kan udah dapet nih Iya saya mau nyari dulu baju bohnya makanya gantian abang udah ada keneronnya itu ya bener-bener di abang mau kayak beneran itu ya bagus banget ini sengkap nih dulu gua belum cekain aja macang sama waktunya gua demennya lo pake jari kunungan lu jadi santriwati ini orang habis ngejemur langsung gua bungkus aja ini Ayo lu pake layla walangin pagkak ya guwa ngapalin ini salawatan layla walayul koyum lelanggayung lelanggayung layla walayul koyum lelanggayung 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 anak sialan, gak boleh dicabak, anak sialan, anak kendadak layla walayong koyum, laylang gayong, laylang gayong salawatan dong salawatan nah, itu kan lu, dandan iya pantas gak bang? pantas ini prasaan saya, saya kayak pampir ini layla walayong koyum, laylang gayong, laylang gayong itu salawatan ya bang? iya salawatan ya kayak gitu? itu salawatan gunung oh pinter iya, kalau di gunung subuh-subuh begitu lelang gayong itu kenapa nih di kudak-kudak atau pakai susah jasa udah dipakai rapin layla walayong koyum, laylang gayong, laylang gayong bayong siapa di lelang kebina-bina amat kok nyari diutnya begini bagaimana kalau bini gue ngeliat ini udah semua coba lu berdiri gue liat dandanannya atau si gaper itu kayak digolek kayak seng yang weneng itu jalannya melangkul per sekarang ini gue mau kasih nama lu kemarian nih, kita udah pakai nama gelar nih bang ya lu pantasnya jadi ustad saya ustad baca bismillah juga ke Galempong bagaimana jadi ustad ini si gaper dia jadi merebut nah lu lu merebut per tukang bersihin WC-nya masjid ada cerita begini gue jadi merebut mari-mari ustad lu gue namain ustad samir saya gelarnya ustad samir ya ini si gaper merebut mari-mari merebut hamperin atau lu jalannya melengkung ntar waduh kayak seng yang li nama lu merebut mainan kalau tugasnya merebut beresin masjid sendal yang tebalik lu tebalikin rajin amat ya sendal yang tebalik di tebalikin lah kalau dia narokin kadang-kadang tengurep sendal lu celentangin iya abis di celangin dibungkus plastik dijual ya dijual bener kalau mainan mainan itu nama jadi mainan sebetulnya sebenarnya mana nama aslinya siapa itu minan jadi kalau dipanjangin mainan mainan ini samir oh ini si samir iya ustad samir mendingan lu gak bisa ngaji jadi ustad mama gue juga bingung coba gue liat assalamualaikum ya sore ustad nih kan saya udah dikasih nama gelarnya nih saya ustad samir nih nah ini merepot mainan iya iya nah kalau abang ini gelarnya siapa nah gue kiai 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 samar abang kiai samar betul waduh hebat jadi ustad samir kiai samar jadi kiai samar samar pinter nah ini santriwati santriwati tukang nyuciin pirin di kobong yang adanya di kobong iya coba assalamualaikum saya dites dulu nih iya assalamualaikum ustad sama juara lain mana gue sama biasa kasar lagi ustad mahal assalamualaikum selawatan gitu selawatan coba assalamualaikum pegang assalamualaikum ya itu standar tetamu ustad ini dengerin assalamualaikum itu namanya tetamu ustad coba assalamualaikum 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 numpang tanya pak kiai oh apa bener ini rumah pak kiai samar betul deh yang punya proyek ilmu di bagian daerah bogor iya ini namanya kiai samar aduh hampura proyek ilmu cium tangannya bolak-balik tuh jadi kalau ambu kiai cium tangannya bolak-balik biarin abis megang dedek lu ber ber atau lu jangan ngutu-ngutan aja ayo kayak burung pelatup berarti saya udah lulus lulus nah ini sih coba itu ayo coba merebot assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh permisi pak kiai siapa ya saya merebot mainan mau cari siapa ya apa betul ini kiai samar dari bogor betul deh proyek ilmu ada perlu sama kiai samar saya ada perlu mau berguru ngaji pengen saya belajar ngaji sama pak kiai samar betul betul disini ada kitab kuning oh kitab kuning iya yang habis kesiram air laksa ya kalau gak kesiram gak kuning dong apa betul ini pak kiai samar betul deh yang punya kobong pesantren besar di bogor yang disebut punya proyek ilmu betul deh mari 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 cium tangan bolak balik aturnuhun kau lah ampun pernah nembus loh begini berarti udah selesai semua nah anggora coba ambil payung nah itu anak abang si anggora itu sebagai santriwati iya santriwati jadi kalau ada tetamu perempuan dia yang layani jadi kalau ada orang yang mati dia yang ngurusin nah perempuan bagian dia saya ingin di tes dia rupanya mari mari kalau seorang kiai kita gendeng datang ke rumah orang kita belajar ngegendengnya juru alus enggak beri selawatan selamat menikmati selamat menikmati akan orang hati-hati anak nangis beliin roti itu selawat nari ya itu selawat nari ya iya bukan selawat anak beliin roti bukan gue baru gak denger selawat anak nangis beliin roti walau sampai ingat penghutan bagi ini jadi sekarang ini kita gak usah lama kita berakat ke rumahnya Ustadz Urasman yang ada di daerah Cisau ayo 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 mi ayo 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 selamat menikmati selamat menikmati saya yang bernama Durrasman asli saya dari daerah Cisau tapi selama 6 bulan ini saya tinggalkan rumah saya tinggalkan keluarga saya saya ngumbara ke setiap kampung untuk mencari ilmu isi dua kalimat sahadat udah saya ke ujung kolon ke jawa, ke lampung sudah sampai setiap daerah saya datangin tempat pesantren tempat ulama-ulama tapi yang saya cari belum saya dapatkan walaupun uang saya habis tidak jadi masalah yang penting saya dapatkan isi dua kalimat sahadat baik karena saya merasa kangen dengan keluarga saya mau balik ke daerah Cisau Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati 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 rambutnya boleh Oh rambutnya boleh pemain sepak bola dia up main sepak bola nemar-nemar mana nemar-nemar pemain bola Oh begitu namanya nemar ini bukan nemar ini mah Nemur diganti namanya apa lagi nih tukang keromong nih bangsa turunan jabai yang suka digalakir kenapa lagi dia disinar terang anak emas anak emas iya anak emas dari mana lu semain keromong juga pukulan enggak beli sih ah oh iya Oh iya di mana ke belakang tidak orang keluar dikasih roko nanya besok keluar apa emang muka gua apaan muka taipa Oh dari Bang Idris dikasih roko nice light nice light ribet ini roko nice light kalau disana namanya roko black tau black eh tau black besong nih geseng Masa iya black geseng hitam botak hitam Terima kasih Bang Idris emang kalau geseng bukan hitam bukan untuk manusia bukan untuk manusia jadi untuk dua tiga apa itu di monyet semasa iya monyetnya rokok kalau itu di gambarnya dikasih tahu dikasih tahu kalau manusia merokok merokok akan bolong akan bolong jadi manusia nggak boleh merokok yang merokok 23 botak ya terima kasih Bang Idris ya dok ya ya ngomong-ngomong lu udah kenal sama gua iya 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 lu udah kenal belom mama gua belum kenal iya nih dok gua kenalin sama orang-orang sini udah pada kenal sama dia apa nama nama gua iya bule apanya yang bule gigi ya botak gerewek lu besong begitu gimana bagaimana disebut bule eh kesan juga gua mau kalau malem coba kalau siang lu lihat lihat-lihat nggak bakalan lagi lu lewat gua nyakar mati lo in sukenya karapu ya monyet gua lagi bingung dong kata anak jaman sekarang anak gaul pikiran gua lagi galau hahaha diketawa emang lu tahu galau itu tepat air itu magalon botak wajah nggak jadi galau gua lagi galau dok iya iya mikirin ponakan gua ponakan iya gua punya ponakan yang namanya si durasman lu kenal dok oh durasman iya oh no oh iya itu bukan ponakan gua durasman dong iya iya dia lagi mencari ilmu kemana-mana udah 6 bulan kepulang-pulang dok apa itu ilmu kemana-mana ah iya nyari ilmu kemana-mana tau lu gua belum tahu gua denger ilmu kemana-mana isi bocah maksudnya dia mencari ilmu bukan ilmu kemana-mana iya ngomong siapa yang ngomong gua nggak itu bener gua kan ada ilmu bumi ada ilmu bumi ilmu hayat ilmu hayat iya ini ilmu kemana-mana gua belum tahu ya lu bingung gua juga bingung dasar kotak lu lah eh gua ngeliat muka lu ngeri dong lu kayak orang sono ha apaan iya nih dong lu kayak orang sono dok iya orang mana orang Medan bilang mana itu kalau ngomongnya hai kemari ya kayak begitu dong orang Ambon itu orang Ambon iya ada apa oh iya selamat menikmati kata dia mau gua topeng monyet kali haha bocat kita ucapin tuh ya masih eneng yang pakai baju PKLB alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatilah melotot gak bakal gua bagi banyak remdana gua ngapeng ngapan sih kayak jablai nih dok aku iya gua kan punya ponakan yang namanya si durasman dia emang sekarang nggak pulang-pulang dok siapa durasman durasman iya dok ponakan lu iya durasman kenal dok dari tadi dong kenal dok enggak di bocah eh bikin emang sih gua aja lu nirung gue mau belum kenal atau belum kenal sih lu ketawa gua bingung jadinya eh sial ini karena lalu nih tadi aja gua kesini hampir aja ribut sama orang itu di kampung Melayu kenapa di Lampung Merah iya karena banyak mobil tanah iya macet Oh biasa ya begitu macet di depan gua ada tukang roti gua tanya menurut bang ada apa ini iya kata dia tuh ada keju ada coklat ada nanas lu emosi emosi gua menurut salah apanya lu botak lu atur nanyanya mendukang roti aku ya kan ada tukang roti dia ditanya bang ada apa bang ya tukang roti mah iya ada keju ada nanas coklat bener itu iya iya gua gebelak nanyanya salah sama tukang somai tukang somai begitu macet ada tukang somai tanya-tanya mau gua bang ada ada apa itu ada apa ada ada apa ada tinggal pare doang di atur pahit itu mah botak sore tuh makanya dok iya gua bingung mikirin ini gua nih ponakan gua udah 6 bulan kepulang-pulang ponakan iya ponakan gua si durasman oh si duras iya dok padahal mah apa yang dia cari dok dok rumah gedong iya iya mobil punya iya istri cantik iya nih ponakannya lagi cakep dok ponakannya ponakannya iya cuma sayang dok namanya silolak ponakannya oh silolak silolak orangnya cakep dok sekolahnya mau keluar negeri puset Oh tapi kalau ngomel gawat bibir atas bibir bawah hidup semua itu apanya itu bibir bawah hidup waduh ini mah minuman antik minum sepirit sama kuaci waduh pagi ngonyong bibir bawah terima kasih Bang wawan tahu makanan sebuah takma dibuat lu nilai Hai kasih iya dok tuh ada lagi penitipan iya cuman buka gua dibuka ini diberesin Oh diberesin ya makasih diberesin ya dagain kenapa dicobain ini mengandung hal-hal yang bisa negatif nggak begitu dicobain dicobain Oh iya Oh iya bener mabok nggak dok enak dok sip nih ini positif ini mau dicobain nggak dong ya Iya aman aman ayo taruh disitu aman botak pala lu waduh dicobain itu bukan dicobain itu mampu ya cuma habis semua titip lah kemana enggak keturang-kendang juga ternyata ini bangsa turunan jamblai yang itu enak nih kecil kayak biji nangka tapi kesitu jangan aku cariin nggak ada no adanya di belakang kontainer jangan suka dimar-marain takut kabur di panjak tukang geneng berkelas Oh berkelas berkelas umah hal bayarannya berkelas berkelas itu bapak moyangnya tolong namanya bangkel di sini aja sama abang galau bapaknya dia mamanya gua lain sih ima dia mamanya gua lain lain-lain bapak lain mani sama-sama dia juga nih bapak kolot sama bapak kolot itu makanya nih gua ikut sebenernya nih maupun akan gua betah nggak betah dok iya sama durasman gara-gara si Lola dok durasman iya sih durasman melulu si Lola ponakannya ponakannya kalau ngomel bibir atas bibir bau hidup di sini aja di sini dong titip lagi nggak di situ di sini aja enggak enggak aman enggak makanya dong sebenernya man betah-betah gua ikut ponakan gua itu yang satu doang tuh siapa si Lola lola iya kalau ngomel pusat iya sih Lola bibir atas bibir bawah hidup semua itu itu apanya lu iya itu dia bibir bawah iya bibir bawah ini bibir atas ini kalau bibir bawah doang bibir atas namanya swing-money swing oh ya oh aduh banyak minuman hidup lagi perat lagi perat ini supaya enggak oh titip lagi disitu iya sama tetap ngenang-ngaman ini siapa ini dok nyampe enggak Assalamualaikum ngapang enggak kenapa kamu nanya kamu bertanya-tanya siapa yang nanya gua dia mahal dah tadi kan Nanya kemang dodoh itu siapa lu nggak kenal gue di gua mana kena sama lu mengalak male lu hati-hati Neng kenapa dok bicara media hati-hati Nung gua kenapa emang tampang gue apaan dong mati emang gue emang tukang teluk ya teluk apaan namanya teluk cinta kalau udah karena dia mati urusannya kemarin 7 bulan orang langsung melendung diapain emang guru gue ini diapain kirain tukang koromong yang ngono yang bikinnya gede sebelah 250 diapain sampai melendung urusan gue urusan gue gak ada sopan santunya anak majikan hormatin anak majikan anak orang kaya hormatin hormat kurang apanya gue coba suruh hormat hormatnya turun mati kayak bendera aja pengen dihormat ini kalau pembantu gak makan bangku sekolahan ini begini menghina para pembantu sekarang tanya dan ketawa senyummu membuatku hatiku terluka gara-gara kau aku parah jalan kagak bisa makan apalagi jangan tersenyum hatiku roh oke oke gue eh pembacaan askah eh lu dimana gue gue ngerasa level kayak lu ayo dipergeng gue suri depan sama lu eh sotoy maca-maca buka mamang sama pantas aja masih cakapin pantas saya ya apa dia kata pantat dia sama muka gua masih bagusan pantat dia kata dia emang bener jelek amat muka gua bener kan apaan pantat saya sama muka mama gue tanya sama lu apa pernah ngeliat pantat lu gak keliatan makanya kenapa muka lu muka gua diakurin sama pantat lu atau mangkanya kan muka mama pantat saya masih bagusan pantat saya belum tentu pantat lu bagus muka gua kali pantat lu robek sebelah sombong bener gak apa-apa sombong orang kaya saya mau mandinya aja mandi susu iya sombong baru mandi susu aja sombong nih gua mandi coklat dan berbilang pengen dirumung senut mandi susu sombong parah kau lu kira pantat lu doang yang bagus yang kira pantat lu aja yang bagus emang iya pantat gua dong bilang le pantat gua kenapa guding rumah anak cekat ngebantini ini yang begini nih yang harus dihajar buset segala apa namanya makan bangku sekolahan noh pacarnya manggil-manggil noh oh gitu kerjaannya ya banyak tapi buntutnya seribu perak terimakasih alhamdulillah wa syukurillah apaan lagi apaan lagi pembantu gak boleh pegang duit tangannya gantung apalagi orang kaya kalau begitu tangannya budung padahal duit segini aja dia perbutin kayak apa kayak begitu oh jadi kerjaannya ngegodain perempuan-perempuan disini gitu minta-mintain duit begitu sorry emang gua lelaki murahan gua mahal kayak les noh kalau dia noh murahan noh eh mahal apa mamang kalau gak diambil sama bapak saya mamang itu kayak kucing diplastikin hitam di jalanan gua dianggap plastik hitam di jalanan apa dia bilang apa dia bilang gua kayak plastik hitam di jalanan dianggap orang murahan orang murahan dia artis nih artis bintang film layar lebar jangan berbilang tolong iya masa iya gua mau tau cintain dong bener artis bintang film layar lebar iya film apa dok isi mutan dari gua hantu oh gua jadi apa dok di monyet botan gua cakap nggak jadi nggak mau dibilang monyet iya itu kata gua pantasan gua kakak tenartainan nangkring doang di budak itu gimana kamu kayak monyet mang itu kenapa kipas angin saya taruh di kuping waduh ke kuping-kuping kayak kipas angin yang kayak begini nih dok dia belum tau saking aja lu dia perlombaan dia walaupun gak jadi juara satu juga dia menjuara dua juara tiga juara dua jurat tiga juara dua jurat tiga juara dua jurat tiga aja masih dapet itu momonya lagi aja botan 2323 ke sisi itu juga terus ngapain bukannya kerja di pelin kayak nyapu lihat mobil mobil dicuci mau saya mau kulit mobil yang mana ini ngajak berantan kenapa mana gue sudah nyuci mobil ini kan mobil kesayangan aku ini mobil rencana kayak begini nih tiap hari gue cuci ini mulus kaga tangan gue pada sepet mobil kayak begini madu kaga munur kaga ada hilang di gulung sama kere terus kerjaannya apa ini gak mau itu gak mau pengen makan gaji buta di rumah gue jangan bawa-bawa yang buta ada yang tersinggung di rumah kejadian di rumah selamat menikmati melihatin muka gua serem kali ya untung gak sawan tol dia nyawer mukanya kesono tangannya begini ya dia harus berbaik hati itu namanya itu bukan memang kayak monyet begitu bukan muka gua kayak monyet monyet dari buah makanya mukanya dipedah jangan rumah aja dipedah kalau muka gua diganti kalau mukanya si Asen ke gua rusak Masukin lagi sini bayar utang utang dari mana utang kemarin memang operasi pantat ayo ngelatak dimana udah gua mau nanya sama lu lu dari mana lu dari tadi disini emang gak sekolah udah pulang tadi saya kuliah kuliah dari mana dok yang begini kuliah pulangnya aja dari dadap ngapain di dadap itu makan rumah saya di dadap rumah aluman disono gimana juru mudi juru mudi penadap-tadap ngapain kali besok lagi makan jangan-jangan dulu jangan lagi ganggu biar menang-jangan dulu biar gana saja biar duduk dengan tenang senyum senyum dulu senyuman dari jauh kalau dia senyum bandanya hatinya maaf asyik banginin paja resai bapak makmu bang jaya bapak makmu oh boy bapak makmu bila ingin melihat ikat oh boy di dalam koan tenangkan dulu airnya sepeding kacang bila mata tertuju pada gadis pendia caranya tak sama mengguna darah lincah jangan-jangan dulu janganlah diganggu biarkan saja biar duduk dengan tenang senyum-senyum dulu senyum dari jauh kalau dia senyum tandanya api nyaman Bang ini Pajarosai, Pajaya, Bapak-Bapakmu, Bapak-Bapakmu Bang ini Bila ingin melihat ikan di dalam pola Denangkan dulu airnya seperti kacang Bila mata tertujuk pada gadis pendia Caranya tak sama apa ini darah lintar Jangan-jangan dulu janganlah diganggu Biarkan saja biar duduk dengan tenang Senyum-senyum dulu senyum dari jauh Kalau dia senyum tandanya hatinya mau Bapak-Bapakmu Pajarosai Bang Jaya Abad Jaya Bapak-Bapakmu Pajarosai Bapak-Bapakmu Bila ingin melihat ikan di dalam pola Denangkan dulu airnya seperti kacang Bila mata tertujuk pada gadis pendia Bapak-Bapakmu Caranya tak sama menggoda Abang Jaya Jangan-jangan dulu janganlah diganggu Biar ganda sayang biar duduk dengan tenang Senyum-senyum dulu senyum dari jauh Kalau dia senyum tandanya hatinya mau Ayo mpono Kalau keluar ikan dalam kolam Kalau lu mah ikan lundu ini Lah saya bete emang Suami saya belum pulang Yaudah saya nyanyi-nyanyi aja Biar happy loh Biar happy mak Harusnya mah begitu Jangan kayak dia Nampai-nampai ngomel Saya suruh pakai kerudungan Kata dia gatel Atau biasa di jembatan Anda ada apa Ya ada yang tak kedomelin abang ya Ngapain saya disitu ngapain Kan emang juga kemarin kesitu Ayo ngapain Atau pen Atau pen lu beli Atau pen lu jualan cilok Gue yang beli gue colok Begitu Eh Jangan terpulutin melendung lagi Bicolok Eh bukan itu Cilok-cilok Iya Nih begini deh Emang luarin lah suami yang lagi Cari ilmu Tapi kan mang Udah berapa bulan mang Saya kangen mang Kita doain aja Dimana-mana dia Biar selamat Kalau memang dia lagi cari ilmu yang benar Mudah-mudahan pulangnya juga dapat ilmu Doain emang Enggak kurang-kurang Memang susul aja Gih naik uber Gue nyusulnya kemana Naik uber Naik uber Iya orang yang naik motor Gue yang uber Nguber Orang gila Gue jadinya Dia mau takut Gak goda Gadis lain Janda lain Percaya Gak bakalan Dia emang orangnya solehat Jujur Oh jujur Gak bakal Pokoknya jangan takut Di rumah Ya curiga mah boleh lah Sama suami takutnya Enak siapa ini orang Siapa mang Jangan tenang Pokoknya kalau enggak benar Mati urusannya Maupun Assalamualaikum Enggak apa enggak Mulungin botol aku Apa ini orang Wah kedernya orang Dimana naruhnya lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ini bibir gue Mau sebet Dari mana aja Bini lu udah gatel Sampai lagunya Kolom ikan 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 di dalam kolam Selawatan apa Ikan di dalam kolam Ini mau ngomong dulu Sehat Alhamdulillah bang Saya tanggung sama abang Sehat Alhamdulillah Sama bininya Maraji nanyain sehat Gue sama salaman Pendilewat Sehat bang Alhamdulillah Ini dari mana lu Kan saya bilang sama mama Iya Saya mau Cari ilmu Atau kenapa ngeliatin muka gue Tidak tadi emang muka gue Permen karet kali Begitulah Iya Cangan ngeliatin muka gue Liatin pantat gue Ngelas Liat mukanya Berobak mukanya Berobak gimana gue Kemarin kalau saya pergi Yang waktu pertama Mukanya bagus Sekarang Lebih bagus Lebih parah Ini nangis mulu Iya bang Gimana bang Bang abang dapet bang Ilmu isi dua kali masyarakat bang Ini abang Cari ilmu Dapet tiap kampung Jadi abang belum dapet kan Belum dapet Uang pula habis Hanya abang Saya pulang mangu Begitu Jadi belum dapet ilmunya Aduh Saya mau bikin istirahat Oh iya bang Biar Gaya anterin bang ya Udah istirahat sana Bang liatin Bini-bini Cia 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 Lihat pantat Tentu aja sember Tuh Iya Gua walaupun bagaimanapun Gua harus pelas sama saudara Iya Ini Karena apa Kalau gak ada gua Buset Nih Penakan gua Siapa yang ngurusin Pendeta Tong Samcong Hadir Pengawalnya Surung Gokong Sebelah kiri Kayak mpe angkun aja Waalaikumsalam Tanya Iya Apa bener ini rumahnya Bapak Ustadz Durasman Iya Iya Bener ini Enggak Bener Pak Ustadz Durasman Iya Yang orangnya hitam Hitam Iya Enggak Oh enggak Iya Ustadz Berarti piarannya itu Iya Tuhan ngeparin undangan kali ini orang Assalamualaikum Waalaikumsalam Dek Numpang tanya Oh iya pak Iya Tuhan ngeparin undangan kali ini Tuhan ngeparin undangan kali ini